Hai Naranisa Lovers, apa kabar? Sehat semuanya ya Gimana masih semangat belajar menghiasatnya? Oke, untuk kali ini ada satu tutorial Kita akan menghiasat lagi Dengan tema Little Pony Untuk toppernya Pakai topper mainan jadi saja seperti ini ya Lalu ada hiasan pelangi Berupa kertas print yang ada di belakang Lalu ada tancapan coklat pokey Di sebelah atas juga Stamping bawah seperti ini Yang baru menemukan channel ini jangan lupa di subscribe dulu Dinyalakan lonceng notifikasinya juga Karena di channel ini kalian bisa mendapatkan Beber sekali tutorial Cara menghias tat ulang tahun Baik itu dewasa atau anak-anak ya Khususnya untuk pemula nih Juga bikin cemilan-cemilannya sederhana Tapi tetap enak ya Nah untuk kalian yang ingin tahu dan ingin bisa Mendekor tat seperti ini Disimak ya videonya sampai habis Untuk langkah yang pertama sebelum pengolesan base cake Ini baterainya saya panasi dulu Karena pas bikin tutorial ini Kondisi baterainya agak keras Agak padat Jadi agak lebih memudahkan melakukan pengolesan Ini saya bikin teksturnya agak lunak ya Kalau kalian bikin pas siang hari itu gak masalah Kan cuacanya udah panas Jadi otomatis tekstur baterainya itu akan Tembak dengan sendirinya karena pengaruh cuaca ya Nah berhubung ini saya bikinnya pagi Udara yang juga lumayan dingin Jadi pengaruh di keadaan baterainya ya Jadi agak keras Jadi saya steam dulu sebentar seperti ini biar lebih mudah waktu mengoles Di model kali ini saya pakai biscuit brunis ukuran 16 cm Ini sengaja saya isi 3 layer Karena memang modelnya harus bikin tinggi Kayak gitu ya Kecuali kalau kita bikin model tat yang semacam black forest Atau di sampingnya ada pagar coklatnya Ini biscuitnya usah tinggi-tinggi Kita menyesuaikan tinggi pagernya saja ya Sekitar 7 atau 8 cm itu udah cukup Oke Kalau untuk model karakter Apalagi yang model lelehan samping Terus ada ini hiasan coklat-coklatnya Yang semacam kayak model drip gitu ya Ini memang lebih bagus kalau kita pakai biscuit yang tinggi Dan kita pakai 3 layer Ini udah cukup gitu ya Nah untuk polesan sampingnya Dipoles agak tipis seperti ini Gak apa-apa Karena kita pakai teknik buttercream Poles biasa Bukan buttercream steam Jadi untuk sampingnya Cukup menutup remanya saja ya Nah sekarang kita membuat Ini di buttercream warna Kita campur warna merah muda Atau pink seperti ini Dan kita panaskan sebentar Cukup di sampingnya ada air-airnya gitu ya Lalu kita turunkan Ini fungsinya untuk melunakan saja Karena memang kondisinya kan agak keras Jadi kita steam sebentar Lalu kita aduk-aduk Sampai benar-benar tercampur ya Dan tidak ada kandungan air lagi Di samping-samping bawah Seperti ini Kalau udah tercampur semuanya Teksternya udah agak lembek Kita masukkan di dalam plastik kilon Seperti ini Lalu kita semprot-semprotkan ya Untuk pemula Teknik ini lebih efektif Karena kita bisa membagi Buttercreamnya secara menyeluruh Secara merata tidak ada yang tebal Tidak ada yang tipis Nah Kalau udah selesai Pembagian buttercreamnya Sekarang kita masuk di teknik pengolesan Pakai teknik api kompor saja ya Siapkan tisu Untuk mengontrol Ini sejauh mana Tingkat kehangatan dari pisau olesnya Cara mengolesnya Ini satu arah dulu Nah kayak gini Ini udah kotor ya Yang satu sisi Tapi sisi di baliknya masih bersih Kita gunakan untuk mengoles lagi Jadi waktu kita memanaskan pisau olesnya Ini kan Pisaunya ada dua sisi ya Kita gunakan secara bergantian Kayak gitu Dan jangan lupa selalu dilap ya Setelah melakukan pengolesan Dan setelah dibakar di atas api Ini fungsinya untuk membersihkan Sekaligus untuk mengontrol Sejauh mana sih Pisau oles ini setelah kita bakar Jangan sampai kepanasan ya Nanti kalau pas kita mengoles Kondisi pisau olesnya terlalu panas Nanti akan muncul Semacam kayak efek-efek air Nanti tidak sentik lagi nih Tampilan polesan Jadi kita ukur saja Kita rasakan cukup hangat saja Seperti itu ya Nah untuk cara ini Dilakukan secara berulang Sampai kita mendapatkan Hasil polesan yang benar-benar kita inginkan Halus mulus Seperti itu ya Nah kayak gini Kalau udah selesai Kita ratakan bagian atas Seperti ini Biar lebih rapi ya Lalu untuk bagian samping-sampingnya Dibikin agak melengkung Seperti ini Karena nanti jalannya Buttercream steam Ini menyesuaikan Sudut-sudut yang dilalui Kalau dibikin Langkung kayak gini Nanti akan turun Secara perlahan Dan tidak cepat ya Nanti untuk lelehannya Akan menggantung Di bagian samping-samping Seperti itu nih Next Sekarang kita memanaskan Buttercream warna kuning Seperti ini Pengandukan warnanya Harus benar-benar rata Biar nanti tidak muncul Bintik-bintik Waktu kita menyeramkannya ya Pakai panci double Bawah diisi air panas Dan atas diisi dengan Buttercream warna Seperti ini Kalau udah dirasa Agak cair Kita turunkan ke bawah Untuk menentukan Tingkat kekentalan Di bawah saja ya Biar nanti tidak Kebablasan Tidak jadi minyak semua Nah Kalau udah Dirasa cukup pas Tingkat keencerannya Dimasukkan di dalam Plastik kilon Seperti ini Pakai bantuan gelas ya Biar kita tidak Kerepotan Dalam memasukkan Buttercream cairnya Lalu kita masuk Di tahap selanjutnya Menyiramkannya Di atas kek Fokus di bagian tengah dulu Lalu ke samping-samping Seperti ini ya Ingat Kalau ini udah Sampai di tepian Kayak gini Siap-siap Menghentikan Proses penyiraman Dan kita cukup Menggetarkan Tat-takan tatnya Digebrak-gebrakkan Sedikit aja Gitu ya Biar nanti Jalannya Buttercream ini Ini turunnya Secara perlahan Tidak jadi panjang-panjang Ya lelehannya Nah Kayak gini Ini udah cukup Udah selesai ya Kita proses penyiramannya Sekarang kita masuk Di dekor selanjutnya Ini adalah topper Yang saya gunakan Pakai topper Mainan jadi ya Untuk jenis-jenisnya Ini macem-macem Ada yang karet Ada yang plastik Dan saya pakai Yang karet Seperti ini ya Ini banyak Lebih bagus Dan untuk Kaki-kaki Dari kuda poni ini Biar lebih gampang Ditancapkannya Saya sambung Dengan tusuk gigi Dan cara menyambungannya Pakai Lem tembak ya Jangan pakai solasi Ini kurang kuat Untuk pelanginya Juga saya pakai penyangga Dari sedotan Seperti ini Biar lebih tinggi Dari kertas print ya Hiasan pelanginya Biar lebih ringan Tidak terlalu banyak beban Nanti di atas keknya Lalu untuk Bunga Atau rumput-rumput kecilnya Ini saya pakai Yang bikinan jadi saja Kalau pakai fonden bisa Tapi untuk kali ini Ingin sesuatu yang beda saja Pakai rumput jadi ya Lalu hiasan coklat pokinya Ini nih Nanti kita hanya butuh 6 batang saja ya Kita sisihkan toppernya Sekarang kita bikin Ulir panjang Nanti ini digunakan Untuk menutup Ini Kek bagian bawah Ini fungsinya Untuk merapikan saja Untuk hiasan juga Biar lebih santig ya Untuk tampilan bawahnya Kayak gini Nah Udah selesai ya Lalu untuk tahap selanjutnya Kita menempelkan Coklat poki Berhubung ini tadi Kita pakai Teknik polesan biasa Otomatis tekstur Di bagian samping ini Lumayan lembek juga ya Jadi lebih mudah Waktu kita menempelkan Coklat poki Di dinding-dinding samping Seperti ini nih Cukup ditekan-tekan saja Nah kayak gini ya Biar lebih menempel Lalu untuk langkah selanjutnya Kita akan bikin tulisan Dari fonden Gilas fonden Lumayan tipis Dan biar ini Agak kering Permukaannya Bisa dikasih sedikit Taburan maizena ya Nah kayak gini Lalu kita mulai Mencetak dengan Cetakan fonden Kalau nanti dirasa Masih kesulitan juga Bisa menggunakan Tusuk gigi Kita congkel secara perlahan ya Kita keluarkan Huruf-hurufnya Kayak gitu nih Nah untuk Dasar tulisannya Pakai fonden Warna coklat Dan menggunakan Emboss dengan Motif ulir kayu Kita press Seperti ini ya Lalu kita gunakan Untuk menempel Huruf-hurufnya Kita potong Biar lebih rapi Seperti ini Dan cara menempelkannya Dengan menggunakan Bantuan air putih Atau air minum Seperti ini ya Dioles-oles sedikit saja Lalu ditempelin Ini nih Nama yang Ulta ya Cukup nama panggilan saja Soalnya kita pakai Baskit kecil Ukuran 16 cm Kalau pakai nama lengkap Nanti terlalu panjang Jadi cukup nama panggilan Dari yang ulta saja Kayak gitu ya Dipotong Nge-press Seperti ini Kita sisikan dulu Sekarang kita buat penyangga Ini kita Bikin model Penulisan namanya Ini semacam Kayak Pelang gitu ya Nah ini tadi kan Udah selesai Namanya Sekarang kita bikin Penyangga Di bawah pelangnya Pakai fonden warna Coklat juga Seperti ini Kita potong Kecil Semacam kayak Tiang ya Dua saja Lalu kita tempelin Di sebelah Coklat pokinya Ini semacam Kayak kaki-kaki penyangga ya Nah kayak gini Pokoknya diatur Sedemikian rupa Pantasnya Seperti apa Kita tempelin Namanya Kayak gini ya Kayak papan penunjuk Arah nih Oke Untuk Hiasan rumputnya Bisa dipasang Satu di bawah ya Lalu untuk langkah selanjutnya Kita akan bikin tulisan Dengan warna fonden Yang berbeda Warna biru Seperti ini Ini tulisan Happy birthday ya Kita tempelin Di atas Tapi di tepi pinggir Seperti ini Lalu untuk hiasan Kuda poninya Kita tancapkan Dua di atas Yang tadi kakinya Udah kita kasih Tusuk gigi ya Biar gak gampang Ambru Jadi kita kasih penyangga Nah kayak gitu Untuk hiasan Di samping cake-nya Pakai fonden Warna pink Seperti ini Kita bikin Bunga kecil-kecil Dan di bagian Tengahnya Biar ini Lebih cantik lagi Bisa dikasih Bulakan fonden Warna putih Ditempelin Seperti ini ya Nanti ini akan Ditempelin Di bagian Samping-samping Secara menyeluruh Kayak gini Biar gak sepi Hiasan Nah Udah selesai ya Menghias bagian Sampingnya Sekarang kita menempelkan Kuda poni yang akan menempel Di atas Tatakan tatnya Biar ini gak gampang Rombok Dan bisa kokoh Dan bisa kokoh berdiri Di atas tatakan Tapnya Dan gak Ambruk-ambruk Di kedua kaki Kuda poninya Dikasih sedikit Lem tembak ya Nah kayak gini Jangan pakai fonden Biasanya kalau fonden Tetap bisa geser-geser ya Apalagi kalau ditaruh Begitu saja Pasti bakalan Ambruk nih Untuk yang kuda poni Warna kuning Juga sama Di kedua kakinya Dikasih sedikit Lem tembak Kayak gini ya Kalau cara menempelnya Seperti ini Insya Allah Saya jamin Sampai ini Dibawa pulang Sama yang order Ini gak akan geser Kemana-mana Bisa kokoh berdiri ya Sekarang kita membuat Hiasan dari fonden Berbentuk bulatan Kecil-kecil Ini seperti kayak Batu-batu Yang bisa ditempelkan Di atas keknya ya Tiga-tiga Seperti ini nih Nah udah selesai ya Proses dekornya Gimana Susah atau gampang Diikuti Kalau kalian lihat Videonya dari awal Sampai akhir Tanpa di skip-skip Insya Allah Semua penjelasannya Bisa masuk semuanya Oke Kalau mungkin suatu saat Ingin bikin model Buat peti tercinta ya Dengan tema Kuda poni Mudah-mudahan Ini bisa menginspirasi ya Atau mungkin Bakul-bakul yang Ingin bikin Tat kuda poni juga Dengan model yang Lain dari biasanya Mudah-mudahan Bisa jadi contoh ya Untuk tat yang satu ini Yang suka dengan video ini Jangan lupa Di subscribe dulu Dinyalakan lonceng Notifikasinya juga Biar kalian tidak Ketinggalan tutorial terbaru Dari Naranisa Kek Makasih ya Atas kestand di channel ini Ditunggu lagi Untuk video berikutnya Sampai jumpa lagi